Kira-kira berapa besar sih fps yang dihasilkan oleh senapan gejluk dual power pasopati di harga 2 jutaan ini teman-teman berdeler? Kalian penasaran? Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis Oke, nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Sobat Berdeler Salam satu lara, salam berdeler untuk kalian semua yang ada di rumah Kali ini kita sudah menyiapkan nih Sobat Berdeler Di depan saya ini ada sebuah unit primadona ya Senapan angin gejluk dual power pasopati klasik Unitnya masih single shoot ya Senapan ini akan coba kita buktikan Kita buat tes pembuktian yaitu tes fps ya Tes power fps, kekuatan power dari senapan ini dan juga tes konsumsi angin Berapa jumlah tembakan sih yang dihasilkan dari senapan ini Kita kira-kira senapan ini itu seberapa worth it untuk dibeli Dengan hasil yang dihasilkan dari senapan ini Nah kalau kalian penasaran bisa tonton videonya dari awal sampai habis Oke dan kali ini kita akan gunakan Mimis Hercules ya Kita akan gunakan Mimis Hercules Grand 13 Nanti kita lihat bareng-bareng untuk hasilnya Langsung saja kita track dulu Satu, dua, tiga, empat Kita gunakan full track ya Kita start angin di 2200 Oke, langsung saja Untuk tembakan yang pertama Oke, untuk tembakan yang kedua Untuk tembakan yang ketiga Oke, tembakan yang keempat Kita coba Tembakan yang keempat Tembakan yang kelima Tembakan yang keenam Tembakan yang ketujuh Tembakan yang keelapan Tembakan yang keempat Tembakan yang ke-9 Tembakan yang ke-10 Tembakan yang ke-11 Tembakan yang ke-12 Tembakan yang ke-13 Tembakan yang ke-14 tembakan yang ke-15 oke kita lihat dulu untuk anginnya untuk anginnya masih sekitar 1.300 kita coba beberapa kali tembakan aja ya oke tembakan yang ke-16 tembakan yang ke-17 ke-18 ke-19 dan tembakan yang terakhir kali ya ke-20 oke kita lihat untuk anginnya oke anginnya sisa di 900 PSI ya teman-teman betulan oke nah jadi itu dia teman-teman betulan untuk hasil dari senapan angin gejeluk dual power pasopati ini untuk tes fpsnya dan juga tes konsumsi anginnya untuk konsumsi angin senapan ini bisa menghasilkan 20 kali tembakan dengan start 2200 PSI dan berhenti di 900 PSI ya itu menghasilkan 20 kali tembakan dan untuk fps powernya senapan ini tadi hasilnya cukup bagus juga 900 mendekati 1000 PSI dengan full track tarikan 4 speed track ya kalian bisa lihat sendiri tadi hasilnya cukup bagus dan cukup worth it untuk dibeli dengan budget senapan ini hanya 2 jutaan kalian bisa langsung order ke CS kami untuk harga lebih detailnya untuk bonusnya juga nanti pastinya dapat jadi jangan khawatir kalau hanya dapat unit saja ya seperti itu oke teman-teman betular kalau kalian ingin konsultasi terkait unit senapan ini bisa bisa ditanyakan ke CS kami apabila kalian ingin bertanya-tanya terkait unit senapannya juga bisa untuk langsung jabri aja CSnya terkait ongkir terkait pengiriman dan lain sebagainya bisa langsung untuk jabri CS kami ya seperti itu oke teman-teman buddiler mungkin gitu dulu saja informasinya terima kasih banyak dan salam satu laras sub indo by broth3rmax